Tentang ya? Hmm, ayam bakarnya Saudara-saudariku balik lagi di channel Anak Kuliner Hari ini gue lagi ada di daerah Cipete Tepatnya ini di depan Gang Melinjo Ternyata di dalam Gang Melinjo ini Gue dapat rekomendasi bahwa Ada salah satu usaha makanan yang dimiliki oleh Mantan cook resto terkenal di Jakarta Yang terkena PHK akibat pandemi Nah, ini namanya sini, kalian bisa lihat Namanya Pawon Deminjo Nah, jadi dia menjual chicken katsu, ayam bakar empah Ayam goreng telur, ayam geprek meringis, sama chicken drumstick Ada lima menu Dia itu sebenarnya jualnya di rumah Dan gak ada tempat makan Khusus untuk delivery ya Konsepnya ini Tapi semoga Ntar gue bisa review di tempatnya Oke, daripada lama-lama Kita langsung aja masuk ke dalam Kita cobain makanan X-Chef cook resto Terkenal di Jakarta ini Oke, tapi sebelum ke dalam Bagi kalian yang suka dengan video ini Bisa klik tombol like Kalau tidak suka bisa dislike Kalau kalian yang belum subscribe Bisa langsung aja subscribe Kalau kalian yang mau rekomendasi kuliner Yang unik-unik, yang enak-enak Bisa langsung komen di bawah Kalau kalian punya usaha UMKM Yang mau gue datengin Yang mau gue review Langsung aja juga komen di bawah Yuk, kita langsung cap jus ke dalam Jadi dia kayak jual di dalam rumah gitu ya Permisi Dengan pas siapa? Saya, Mi Dodo Kita dapat rekomendasi Katanya Bapak Jualan Makanan Dan Bapak katanya ex-resto ya Pak Ini jualnya di mana nih Pak? Di sini Kita jualnya di sini Kebanyakannya di Bungkus Oh, memang khusus untuk Bungkus Di sini banyak kos-kosan nih Jadi kita antar-antar pesan-antar pesan-antar gitu Oh gitu Bapak emang dulu pernah kerja di restor apa Pak? Dulu di Amigos Amigos tuh yang dimana ya Pak? Kita dulu di Kemang Dari Kemang Mexican food? Betul Dan ini Bapak jualan apa ini? Kita jualan kayak chicken kacau, ayam bakar Ayam bareng telur, ayam daprek Chicken drumstick Chicken drumstick Ini resep restor atau gimana? Ada yang resep restor, ada yang resep rumahkan Yang resep restor yang mana Pak? Ini resep restor ini Oh itu chicken kacau Betul, ada koslo-nya, ada pen restoran Koslo ya Dulu Bapak kerja di restoran berapa lama? Dari tahun 2001 Sampai 2020 Maret Oh pas COVID Betul, awal COVID, pandemi Awal COVID terus dirumahkan? Betul, sampai sekarang Sampai sekarang, jadi ini usaha dari kapan? Ini dari bulan delapan Bulan delapan? Ini dari bulan delapan Oke deh Pak, saya mau pesen deh Pak Boleh Maaf Cuma kebetulan ini maaf Dengan terhasilnya kita lagi kosong Aduh ini saya tertarik loh Favoritnya apa? Enggak, favorit yang ini Ini atau mau bakar Boleh deh Ini Saya, ini yang goreng telur apa sih Pak? Ini nih Sebelum digoreng, kita celupin ke telur dulu Jadi ada Di kocokan telur Kita masukin kocokan telur, baru digoreng gitu Favoritnya mana ini atau ini? Yang favorit mah, ini sama ini Yaudah ini deh Ini sama ini boleh? Boleh Siap Oke, jadi ini makanannya sudah siap Jadi gue pesen dua menu Ini namanya apa Pak? Ayam Chicken katsu Terus ini ayam bakar? Rempah Rempah Rempahnya apaan aja Pak? Rempahnya kita pakai ketumbar sangrai sama serai Oke Kalau ini chicken katsu ala-ala Jepang berarti ya Tapi yang saya unik disini Kentangnya kentang wedges ya Bisa dibilang ya Wedges tapi dibikin kayak french fries Biasanya kan wedges agak tebal Kalau ini Agak kayak french fries ya Kecil-kecil Ginger ya namanya Terus masih ada kulit kentangnya gitu Ini apa Pak? Itu agar-agar Oh paket ya Jadi kan emang disini menjual paket gitu Berapa ini? 11 ribu Kalau ini berapa? Sama Sama? Semuanya 19 ya? Ini 14 Drumstick Saya sebenarnya mau coba drumsticknya Cuman lagi nggak ada Oke Saya coba ya Pak ya Saya jujur ya Jadi chicken katsu ini Tentunya chicken katsu Dibalurin dengan saus sambal Terus ada coleslaw juga Terus ini French fries Ini apa ini? Sosis tepung ya? Sosis tepung ya? Sosis tepung Oke Coba dulu ini Yes Makan Oh Kalian bisa lihat ya Dagingnya tebal Tepungnya nggak banyak-banyak amat Tapi dia berasa crunchy Dan dagingnya tebal banget Enak sih Ini kalau slow Kayak salad lah ya Suger Ini sugar Enak banget Terus ini Terpaduan saus yang ditaburin di atas katsu-nya itu Pedas, creamy Karena emang tadi pakai Sos sambal Sos tomat Dan mayo Ada di Ojek online nggak sih? Ada Kita ada Ojek Sama grep Namanya apa? Ini Pawan Demlinjo Demlinjo Karena emang adanya di Gang Melinjo ini Betul Karena Pawan itu Dapur Dapur Yang Jawa Karena kita orang Jawa Coba Gentang ya Hmm Enak ini Ini kentang enak pak Iya banyak orang suka Karena asli Benar-benar pilih kentang Berasa banget tekstur kentangnya Dan kentangnya itu nggak Nggak keras Matangnya sempurna banget Jadi Tekstur dalemnya itu Lembut banget Hmm Dan gue suka tipe-tipe Kentang yang ini Kayak gini Karena dia masih ada kulitnya ya Jadi tekstur kulitnya itu enak pak Oke ini sosisnya Kualitasnya juga oke nih pak Kualitas bahan semua oke Dengan harga Rp19.000 Rasanya enak Terus ini Kualitas restoran sih pak Ya kan emang bapak dari restoran ya Mantep sih Nggak main-main no play play dan mantra Mantep rasa Oke ini enak Sumpah Kualitasnya restoran banget No play play Sekarang gue pengen coba masuk ke menu keduanya Oke kita coba Nasinya nasi putih biasa ya pak ya Ini dapetnya banyak loh Ini Kalo Sandanya saya gak review ya Orang-orang datang sing Dapetnya segini juga kan Betul Tama Tandarnya segini Tandarnya segini ya Tandarnya segini ya Tidak lebih-lebihin buat di review kan Tandarnya segini juga Oke saya coba ini Ayam bakarnya Numbut banget Numbut banget pak Manisnya pas Ya tadi Nekat tumparnya berasa Wangi banget Coba pake Nasinya Pake sambalnya Oh ini enak banget Sambalnya tuh pedes-pedes nagi Dan kuat banget Nampol banget pedesnya Dia tipe-tipe sambal yang Naiknya perlahan Tapi Nagih banget Aroma bohongnya juga keluar banget guys Balurin Enak Sumpah Nggak bohong Juga rasanya no play-play banget Dan mantra banget Udah dua saya cobain pak Jadi Enak pak Terima kasih Nggak heran Pernah bekerja di restoran Kualitasnya Di 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 Daerah cipete Jadi Kalau kalian yang Anak jaksel nih Anak kemang Anak cipete Atau fatmawati Juga bisa pesan via ojek online Atau datang langsung Alamatnya ntar ada di kolom description Ntar titik googlenya Juga bakal gue taro Jadi Kalau kalian yang udah ketularan virus Aka Langsung aja Posting di instagram kalian Di feed atau ig story Menggunakan hashtag Tapirosaka Tag instagram gue Anak titik kuliner Ini ada instagram gue ya pak Apa namanya Instagramnya Pawan demilinjo Langsung ntar bakal gue repost Oke sekian dulu vlog gue Bagi kalian yang belum Follow instagram gue Langsung aja follow instagram gue Anak titik kuliner Subscribe juga channel anak kuliner Akhir kata Jangan lupa makan Bye bye